Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So, today we're gonna have the grammar review. Jadi hari ini kita ada grammar review. Sebenarnya ini bukan bagian dari KD1 untuk materi kita yang kemarin mengenai suggestion. Tapi karena tugas yang kemarin sudah saya periksa and I find that there are some mistakes, grammatical errors yang berhubungan dengan beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya review hari ini. Okay. So, learning objectives today is that number one, you are able to identify the use of verbs in subjunctive mood, need, to differentiate the need and need to, the use of would like, preferences, and gerund. Jadi ada yang kita belajar tentang lima topik. Yang pertama subjunctive mood, kemudian membedakan penggunaan need dan need to. yang ketiga tentang would like, preference, dan gerund. So, let's go to the first one, penggunaan would like. Jadi kita cuma punya waktu 25 menit dan saya harap bisa kita bahas semua kalimah-limahnya dalam waktu 25 menit ini. So, please pay attention guys. Nah, untuk yang pertama, would like. Saya rasa ini sudah dipelajari di materi kelas 10. Would like is your way to show attention. Nah, look at this one. Penggunaan kata would like dan like. So, bedanya apa nih? Coba di match. Kayak, do you like rice? Do you like rice itu nunjukin apa? Apakah offer some rice? Atau ask about likes and dislikes in general? Or invite you to dance? Or ask about likes and dislikes in general? Do you like rice ini nunjukin apa? Dia menawarkan nasi? Atau dia nanya suka atau enggak suka? Atau dia mengundang? Menawarkan nasi, sir. Iya. Do you like rice itu? Jadi penggunaan kata like. Do you like rice? Or do you like dancing? Itu dia nunjukin. Dia bertanya. Mengenai suka atau tidaknya seseorang. So, it's asking about likes and dislikes of somebody in general. So, that's how you use the word like. Do you like rice? Do you like dancing? Do you like swimming? Misalnya. Dia nunjukin kesukaan kita. Likes or dislikes. Oke? So, like. Dia nunjukin like or dislikes-nya. Nah, beda dengan would you like. Look. Would you like sunrise? Artinya dia offer the rice. You see the difference? Yes, sir. Oke. Nah. Would you like to dance? Ini dia. Invite people to dance. So, that's the first thing. Ya. Now. Oh. This one. Then also. coba identify. Penggunaan ininya. Lihat. Lihat. Would you like to dance? Setelah ada kata like, atau you would like, atau I would like, diikuti dengan to dan dance. Berarti ini to infinitive. Berarti kata kerjanya yang pakai to. Nah, coba lihat yang pertama tugasnya. Would you like some rice, atau would you like, have some rice? Nomor satu yang mana? Would you like some rice, or have some rice? Ingat, setelah ada kata ini. What about this one, guys? Nomor satu ini apa? Pakai some rice, atau have some rice? Ayo. Ayo. Look, would you like, the answer is some rice. Kenapa? Karena setelah kata like ini, kan tadi dia gini. Would like, bisa diikuti sama dua hal. Yang pertama, dia diikuti sama noun. Yang kedua, dia diikuti sama to infinitive. Atau, to yang pakai book one. Nah, jadi karena di sini, have ini kan kata kerja, tapi enggak ada to-nya. Makanya enggak bisa pakai ini. Jadi jawabannya yang ini. Nomor dua. Pakai apa kira-kira? I would like, blanks, more water, atau drink more water. Kamal, Mutiara maybe can try. Ini sudah kelihatan. Halo? Bu, kelihatan enggak slide saya? Udah, sir. Udah ya? Oke. Yang ini, yang kita bahas yang ini. Yang ini sudah kelihatan. Yang would you like, I would like, ada enam soal. Udah, sir. Oke. Kita masuk ke nomor kedua. I would like pakai apa? More water, atau drink more water? Ingat ini form-nya. Drink more water, sir. Drink more water? Well, kalau drink more water, ini kan drink dia kata kerja, Bang. Ingat, Lot. Dia harus pakai to kata kerjanya. Sementara di sini enggak ada to drink-nya. Makanya ini enggak masuk. Jadi jawabannya yang ini. Oke, jelas ya? Yes, sir. Oke. Oke, nomor tiga. Would you like coke, atau drink coke? Would you like pakai apa? Lihat. Ada coke. Itu nah. Cuk, sir. Dari sosial coke, ya. Nah, good. Number four. I would like... Have breakfast. To have breakfast. Yes, good. This one. To have breakfast. Number five. Would you like... Go with us. To go. Go with us. To go with us. Yeah, I would like... Spend or to spend? To spend, so. To spend. Good, jelas ya untuk yang pertama. Oke, gue. Oke, kalau jelas, let's move on to the next one. Topik yang kedua mengenai perbedaan penggunaan kata need and need to. So, the idea is just the same. Both need or need to to show a necessity. That there's a necessary things to do. Ada yang penting, ada yang harus dilakukan. Nah, ini sudah ada beberapa contoh kalimat. You got these samples of the sentences. Coba ada analisis. Bedanya penggunaan needs to dan needs itu apa? Look, this one is the subject. Oke? Same here, subject. This one is the word needs to. Yang ini, need. Wow, it becomes need to or needs to. Oke. Lihat di sini. Oke. Practice, itu apa? Wear, itu kata apa? Go, kata apa? Pause, drive, pay, itu kata apa? Is it adjective? Is it noun? Or is it verb? Verb, sir. Verb, sir. So, verb berapa? Verb one, sir. So, that's how you use it. If you use it, if you use it, need to, diikuti sama kata kerja pertama. Need to, ya. Penggunaan kata need. Lihat, ini semuanya apa? Work plus, so, jaren. Iya, jaren. Jaren, sir. Good. So, that's the difference. Needs to, pakai work one. Need, pakai jaren. Oke? Lihat contohnya. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu, Pak, 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 ini? Oh, tunggu. Lihat juga ini, Nyanak. Subjeknya bedanya apa? Di sini sama ini, subjeknya bedanya apa? The horse, the house, tables, letters, plans, tables. Ini apa? Orang atau benda? Benda, sir. Benda, sir. So, that's a thing, ya. Sementara di sini, Human, kan? Of people. Jadi, yang pakai need to, Biasanya subjeknya orang, manusia. Kalau yang need, Subjeknya benda. Oke? Lihat contohnya. Nomor satu. Come on. What is number one? I need to work? Atau I need working? I need to work, sir. I need to work. Good. Ya. Nomor dua. You don't need to come, sir. You don't need to come. You don't need to come. Good. Nomor tiga. Cutting. The grass, lihat ini subjeknya. Needs cutting. Cutting. Oke, ya. Glass berarti. Move on. Next, kita bicara mengenai preference. Gimana sih cara membuat pilihan? If we have a choice, then we have to say, saya lebih suka ini daripada ini. Nah. Ada dua konsep. There are two concepts on how you show preferences. Number one adalah dengan pembanding. Number satu, tidak ada pembandingnya. Tidak ada pembanding. Lihat. I like, she likes. Analisis ya. Kalimatnya, nak. I like, she likes. Singing. Better than. Painting. So, how could you make the formula like this? Berarti di sini subjek, terus ada kata likes, terus ada pakai apa ini? and painting. What is that? Web insert. Geron. Ya. Or, Geron ya. Geron. Terus ada better than. Kemudian ada Geron. You also can put coffee dan tea. Coffee ini apa? That's a noun kan? Kata bener kan? Berarti kalau ada likes, dia bisa pakai dua. Yang pertama adalah diikuti dengan Geron atau noun better than. Kemudian di sini Geron lagi atau noun. Oke? Ini contohnya juga yang tanda pembanding. She likes singing. Oh, for this one in different case, she likes to dance juga bisa. Kedua, penggunaan kata pray first. prefer diikuti apa kalau gitu? Geron, so. Ya, prefer ada diikut Geron, kemudian kawannya, pasangannya tu nih. Geron, kemudian tu, kemudian Geron lagi. Tau, prefer, sama noun, tu, dan noun. kemudian ada Woodrather. Woodrather pakai apa? Woodrather. 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 Ya, good. Dan, Woodrather lagi. That's how it works. Nah, ada juga Woodrather. Kalau Woodrather, dia diikuti oleh to infinitive. Atau to sama bapuannya. Diikuti dengan kaderan kemudian bapuan lagi. Jelas sampai sini? Oke. Example. Number satu. I prefer pakai apa nih? I prefer blanks to the cinema to sitting at home. Prefer diikuti apa, nak? Going. Going. Yes. Ya, going. Nggak bisa. Oke, going. Kemudian nomor dua. She pakai Den nih. Boat rudder ya. Karena ada Oh, sorry. Prefer ini. Ada enggak. She prefers to. Dia pakai to. Ya kan? Prefer to drive and a big one. Number three. Out rudder Would rudder pakai apa tadi? Waking. Verb one. Out rudder pakai verb one. Wait some. Ya. Berarti out rudder wait. Next. We prefer? We prefer? Same than John. Same two. Pasangannya two, nak. Prefer two. Itu. Out rudder. Out rudder. Yang mana yang ada verb one-nya? Ini pakai verb one, ini pakai verb one. Tapi kan enggak pakai two. So, the answer is one. Ya. Oke ya. Let's move. Now we talk about the gerund. Nah. Gerund basically is a verb. Kata kerja. But act as a noun. Kata kerja tapi fungsinya sebagai kata benda. Dan biasanya dan selalu diakiri dengan verb ing. Dengan ing. Jadi verb ing. These are the example. Swimming. itu gerund. Sebagai subject. My hobby is swimming. Disini gerundnya fungsinya sebagai objek. He is good at speaking. She leaves the shop without buying. I'm interested in browsing. Berarti ketika ada at without in itu kan preposition. preposition. Nah preposition juga diikuti dengan gerund. Berarti itu. Kemudian ada I'm looking forward to confess to object to ini berapa kata berapa phrase yang harus diikuti dengan gerund. Kemudian I don't mind her smoking. I will finish my eating. Berarti disini kalau ada possessive diikuti sama gerund. Ini juga I reason her interfering. Nah kemudian ada he admitted cheating. He advises waiting. He anticipated having. Berarti disini ada special verb. Ada kata kerja yang spesial yang harus diikuti dengan gerundnya. beberapa kata. Kemudian ada I can't help falling, I can't stand smelling, it's no use waiting. Ini semuanya pakai gerund. Nah ini beberapa kata kerja yang diikuti dengan gerund. Ini yang paling sering salah. Kemarin di contohnya di suggest. I suggest to go atau I suggest going. Yang mana yang benar? Going sir. Ya pakai going enak. Gitu dia. Good. Ini contoh soal nomor satu. Ski ini kata kerja tapi sebagai subjek seharusnya jadi gerund kan? Skiing. Nomor dua after subjek jadi apa? After shopping. Shopping. Good. Nomor three. Smoking soal. Smoking. Good. nomor dua yang ini. He is crazy about singing. Singing. Good. Oke. I think it's clear. Saya rasa jelas untuk gerundnya. now yang terakhir kita masuk ke subjunctive mood. Subjunctive mood ini ada beberapa penggunaan dan katanya berbeda-beda. Bisa nunjukin wishes atau harapan, bisa nunjukin suggestion, bisa nunjukin statement of necessity. Tapi hari ini kita akan belajar, saya akan jelasin sedikit mengenai the use of subjective mood on how it is used to express suggestion. Nah, look at the example. I suggest that he examine the proposal carefully. They demanded that he leave immediately. Well, this is the sample. From this you can see that ada subjeknya, kemudian ada kata-kata spesial, subjective verb, kayak suggest, demanded, terus ada insisted, ada kata ask, kemudian diikuti dengan that, diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan kerja pertama. That's how it works. Jadi ingat, ada kata-kata ini, kemudian ada that, ada subject, dan kata kerja pertama. That's the point. Okay? Ini beberapa kata spesial yang khusus untuk subjective verb. Jadi setelah kata ini, ada that, ada subject, kemudian kerjanya kata-kerja pertama. Gitu, nah. Look at this one. It is important, it is important that she apa nih, remember atau remembers? Nampak slide-nya? Halo? Mati ya? Oke, nomor satunya pakai apa jawabannya, nak? Remember atau remembers? Remember, sir. remember, nggak pakai S. Walaupun di sini subject-nya she, tapi kan di sini dia subjunctive, ada ini. Jadi seharusnya remember aja. Oke? Lihat nomor dua contohnya. I suggest that Frank read atau reads? Atau reading? read, 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 nggak pakai S, ingat rumusnya, ada subject, ada special verb-nya, yang kata kerja special, kayak tadi ada suggested, ada important that, dan sebagainya, diikuti dengan that, kemudian subject dan verb-an lagi. Nah, ini dia. nomor tiga. Mrs. Finkelstein demanded that, nah, lihat, the theater, ini subject yang kedua, repair or repairs? Repair. Repair. Iya, jadi semuanya kata kerja pertama. It's vital that the United States focus or what? Focus. Iya, yang pertama. Oke, so far, is that clear? ya, jadi saya rasa sudah jelas ya. So, that's all our meeting today. Jadi, ini bisa di review nanti biar nggak salah lagi penggunaan grammar yang ini. saya sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.